Ketemu Mbak Wewe di? Kalo ketemu sih sebenernya kalo atlet itu biasanya ketemu terus Kalo atletnya aktif dan ikut bertanding terus ya Saya pertama kali ketemu Wewe itu Susah gak sih Mas jadi atlet Mas? Sebenernya yang lebih susah itu jadi pelatih Karena saya ngalamin semua ya Karena atlet dia berjuang untuk diri dia sendiri Capek, keringet, kalo dia gak latihan dia sendiri yang rugi Tapi kalo pelatih, dia yang banyak dipikirkan Setiap orang bisa jadi pelatih Semua orang bisa jadi pelatih Tapi setiap orang belum tentu bisa melatih Kita nih ya, jangankan beda pilihan organisasi Kita beda agama saja Ini yang sakral banget ya, beda agama saja Kita tidak dianjurkan buat bermusuhan Tapi gak apa-apa, bagi teman-teman yang nonton sampai habis kalian luar biasa Mantap 3, 2, 1, open the door Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat, salam persaudaraan Hari ini saya di channelnya Siapa nih? Oh, Denny Wewe Ini orangnya kemana nih ya? Yang punya Youtube ya? Hari ini kita bajak guys Channelnya Denny Wewe Kita akan Ngobrol-ngobrol sama yang punya channel tersebut nih Oke? Mana orangnya nih ya? Kita panggil dulu oke? Loh, kok saya di sini? Oke, orangnya udah ada guys Ini kan channel saya ini Saya bajak Tenang aja Saya lagi orang mau minum nih Waduh Jadi channel saya dibajak Mas Ndut dua-duanya ya? Biar kita bikin konten yang kayak Om Botak itu Om Botak Podcast yang spiral itu Woi Hati-hati saya fansnya itu Itu Master Deddy kok buzzer ya dong? Tapi emang Botak sih Gak salah dok Ya siapa tau bisa diajak taning kan? Tapi orangnya edukasi kok Ngomongnya juga bagus Berita ya Mas Deddy ya? Maka dari itu Channel ini Akan saya bajak seperti Om Botak itu Kita mengedukasi nih Terima kasih Oke, gapapa sih kita mencontohkan yang bagus ya? Iya, yang bagus Bukan yang jelek Betul, setuju saya Mau ngobrol apa nih Mas Ndut? Aku taruh dulu kali minumnya ya? Boleh-boleh Barang lagi mau minum Oke Di samping saya Atlet Mantan atlet Oh mantan atlet Mantan atlet Tapi istrinya masih atlet kan? Istrinya masih atlet Suaminya atlet berarti namanya Suaminya atlet Mungkin Jadi Mas Ndut luar biasa ya? Ya jauh-jauh dari Jakarta ke sini ya? Untuk ngebajak doang Ngebajak doang Dato pulang ke rumah Kesempatan gak dateng dua kali guys? Oke, Mas Denny Aprisani Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Mungkin Banyak orang-banyak orang yang tau Mas? Mas Denny sehat gak? Banyak orang yang tau Mas Denny sehat atau gak? Alhamdulillah Sehat dan doakan selalu sehat Amin Kesibukannya apa? Sekarang saya ngasuh ini Saya ngasuh makanya saya jarang buat konten-konten tutorial Karena ya gak soal Bang Ziel Mamanya fokus latihan Jadi kita berbagi tugas lah Demi Kenyamanan dan kesuksesan bersama Dan itu Tugas negara juga ya? Tugas negara Karena Mas Denny suami atlet Ya kan? Bener ya? Suami atlet Mungkin banyak yang gak tau nih Mas Denny itu siapa sih? Kan Mungkin yang saya tau ya Atlet sekarang itu gak kayak atlet dulu Atlet dulu kan Jarang dipublikasikan Betul Mungkin bisa nyeritain Mas Denny Mungkin karena dulu tuh kan Atlet-atlet Mungkin temen-temen juga banyak gak tau kan Banyak legend-legend yang dulu kan Seperti Bang Abbas Mas Roni Pelatih-pelatih sekarang kan Bang Abbas pelatih nasional sekarang ya? Iya itu kan Ya dulu legend banget Ya Mas Roni Almarhum Bang Taslim Ya Abadhani Bapaknya Hanipan Mungkin temen-temen banyak yang kurang tau ya Karena apa Mungkin karena Kurang Publikasi seperti sekarang Karena sekarang kan Sosial media itu kencar sekarang ya? Sosial media itu penting Dulu tuh sosial media gak serame sekarang Hmm Paling kalau zaman-zamannya dulu apalah Twitter Facebook itu juga Kalau ada pertandingan jarang di share Nah Tapi kalau sekarang kan sekarang ini Apalagi sekarang udah banyak youtuber juga Kalau ada pertandingan di share gitu kan? Penontonnya juga banyak Hehehe Jadi Ya media sosial itu kadang penting juga ya Penting juga ya Dan mungkin juga Kalau atlet-atlet dulu tuh Dia jarang aktif di media sosial Saya ini sebenarnya Ya bukan atlet-atlet hebat Cuman karena saya aktif Mungkin lebih dikenal dibanding Senior-senior saya Karena saya aktif di media sosial Aktif di media sosial Jadi penting juga sih media sosial Penting media sosial Nah Mas Dini itu kan Banyak yang gak tau nih Katanya kan Karena dulu gak ada sosial media Hmm Mas Dini atlet tahun berapa Terus kenapa sekarang gak jadi atlet nih Mas? Hehehe Sebenarnya kalau saya sih jadi atlet Gak lama ya Gak lama ya Pensiun dini juga Hmm Kalau saya pertama kali jadi atlet Tahun 2003 2003 Saya umur berapa ya? Hehehe Lahiran 1999 Hehehe Berarti kamu umur 4 tahun ya? Lama juga Saya masih Masih main lah Iya Masih ingus Netes-netes gitu ya Ya masih gitu lah Ya Allah Hehehe Saya pensiun ya Karena cederah Cederah itu ACL Sampai sekarang Dulu ACL itu Sembuhnya itu Ya cuman satu-satunya jalan itu operasi dan istirahat yang benar Hmm Nah pada saat itu saya sudah operasi Sudah operasi Tapi Pemulihannya kurang baik Hmm Belum-belum Berapa bulan sudah dipakai latihan Jadi gak bagus Oh sehingga pada saat Bukan latihan aja sih Tanding malah Tanding Belum Belum sembuh total gitu ya Itu tadi udah sakit-sakit lagi Hmm Dan diistirahatkan yang sakit Latih yang satunya Yang satunya ikut putus Kena juga Insya Allah Disitu saya memutuskan Saya malas buat operasi lagi Karena penyembuhannya tuh Lama dan menyakitkan Kalo sudah operasi tuh Gak bisa ditekuk Lurus gini Satu minggu baru dapet segini Karena diterapi terus Sampai dapet setekuk gini Makanya saya malas Nah Tapi insya Allah Walaupun saya gak atlet lagi Saya tetap akan Berperan di dunia pencak silat juga Pencak silat Berarti sekarang berperan di Suami atlet Pelatih juga Pelatih juga Pelatih dimana nih mas Saya di Kota Palembang Kota Palembang Kota Pempe Pempe Enak gunanya tuh Enak Berarti ketemu Mbak Wewe di Kalo ketemu sih sebenernya kalo atlet tuh biasanya ketemu terus kalo atletnya aktif dan ikut bertanding terus ya Iya Saya pertama kali ketemu Wewe itu Saya Kenal dia Cuman mungkin dia dulu gak kenal saya Pada saat kita sama-sama pelajar Tanding di Pop Pop Wilnas Kalimantan Barat Tahun 2007 kalo gak salah ya Saya tau Wewe dan itu biasa aja Tapi pada saat saya duluan masuk nih part nasi games tahun 2011 Dia tau sama saya Saya sebenernya tau cuman saya baru-baru gak tau Baru-baru terkenal baru tau Emak cewek apa gitu Ya gitu ya Cewek apa gitu Katanya Cewek itu harus dikejar mas Dan saya kasih tau kalo saya dulu Ya kita pernah satu Apa ya Satu lingkup Pertandingan Oh pandangan pertama mungkin ya Giaran kita udah pelantas dia yang tau kita ya Tapi orang lain banyak yang gak tau nih Kayaknya pasti ini tuh siapa sih Sebenernya kalo saya sih dibilang atlet ya atlet biasa Bukan gak atlet-atlet kayak istri saya Kalo istri saya kan Alhamdulillah prestasinya udah lengkap lah ya Jara dunia udah Sea Games ASEAN Games KOM ASEAN Pokoknya nasional dan internasional Udah lengkap insya Allah kalo dia Kalo saya sih masih di bawah Cuman tetep Saya akan memberikan konten-konten yang mengedukasi ya Sharing-sharing gitu Itu yang harusnya om botak undang nih Iya kan Jangan om botak-botak kamu Ntar nih Itu tinggi banget Saya ketemu om daddy itu Ya Badan yang gede banget Serius Gedean mas sama saya mas Enggak nih ya Tinggi ke atas kalo kamu ngelebar Om daddy itu Dan orangnya Saya ketemu asli itu ramah Humble banget nih Saya pernah ketemu Cuman bukan di Podcastnya dia Tapi diundang Hitam butih waktu itu Mas daddy Tolong kepekaannya ya Hehehe Karena Yang saya tau gini mas Dulu itu Orang-orang berpikir Buat apa sih jadi atlet Ujung-ujungnya Ntar juga cedera Ya kan dulu Dulu maaf apa Dibilang negara itu Cuma panang sebelah mata Atlet itu bener atau enggak Iya bener sih Masih banyak sih sugesti yang kayak itu Buat apa sih jadi atlet Mau jadi apa sih kamu Nah iya Banyak yang bilang sih gitu Suggesti kayak itu Sebenernya kalo masalah cedera tuh ya Kita kesandung batu aja bisa cedera kok Bisa jadi sih Iya gak mesti silat Tapi kalo silat itu Itu pilihan kita Silat Risikonya ya Dengan sesuatu kekerasan Masih itu Baik pukulan Tenangan Namanya juga bela diri ya Bela diri ya Enggak mungkin dilembek-lembekin Itu suatu kekerasan itu Udah pasti Cuman yang mendidik lah Mendidik Dan cedera itu tadi Seperti kata aku Ya kita Enggak silat pun Bisa juga cedera Tapi kan orang tua kan Banyak yang Apa sih sekarang Kayak dulu nih ya Yang saya tahu itu Silat Buat apa sih jadi atlet Silat Enggak menjamin kesuksesan gitu kan Karena sekarang Sekarang ini sudah Sudah enak ya atlet ya Tapi atletnya yang bener-bener atlet Jangan atlet yang abal-abal Kalau atlet abal-abal Yang setengah-setengah Kamu mau gimana pun Ya gak akan sukses Berarti harus Minimal kita ke Platnas gitu Iya Harus gitu ya Sekarang ini sudah ada undang-undangnya loh Untuk atlet Undang-undangnya udah ada Kalau misalkan seperti Juara Sea Games Atau Asian Games Dia jadi PNS Oh jadi PNS Mungkin kan Tujuan orang nih ya Tujuan orang sekolah tuh Pengen dapet PNS Pekerjaan Oh pekerjaan Tapi apalagi idaman Menantu itu PNS Sebenernya Nah Selain PNS kan Dapet bonus nih Kalau uang Itu bisa abis sebenernya kan Bisa bener Bisa abis Uang Asian Games semarin Tau berapa bonusnya Satu M Satu koma lima miliar Ditambah PNS Ditambah PNS Ditambah PNS Ditambah lagi di Buatin rumah Buatin rumah Lengkap kan Masya Allah lengkap banget Itu sekarang Kalau jaman-jaman dulu ya Mungkin kurang diperhatikan ya Apakah Mas Denny termasuk Mungkin salah satunya Dan saya juga termasuk Orang yang bersyukur lah Alhamdulillah Orang yang bersyukur Tapi tetap Pernah merasakan bonus-bonus juga lah Alhamdulillah Ya kayak istrinya lah ya Tapi kita semua tuh udah ada rezekinya masing-masing Dan saya nyaman dengan kehidupan saya sekarang Masya Allah Berarti walaupun Mas Denny gak jadi atlet Menciptakan atletnya Insya Allah Insya Allah Pokoknya saya Walaupun saya gak atlet lagi Saya akan tetap Dengan kehidupan saya yaitu pencah silat Susah gak sih Mas jadi atlet Mas? Sebenernya yang lebih susah itu jadi pelatih Karena saya ngalamin semua ya Oh iya Karena atlet Dia berjuang untuk diri dia sendiri Capek Keringet Kalau dia gak latihan Dia sendiri yang rugi Iya sebenernya Tapi kalau pelatih Dia yang banyak dipikirkan Ini Mulai dari penaptaran mungkin Iya Pelatih yang bener ya Mas Kadang ada pelatih juga Memanfaatkan atletnya Ada juga kadang seperti itu Oh ya Kalau dia menang Eh mana ini bonus Potong-potong Ciprat aja Ciprat aja Tapi kalau saya sendiri Saya gak pernah menuntut seperti itu Dia menang aja tuh Sudah seneng banget Malah kita kadang ngeluarin duit Alat-alat buat atlet kita gitu Boleh tanya deh sama Atlet-atlet atau siswa saya Bagaimana saya Sama siswa saya gimana Nombok banyak berarti Nombok banyak Tapi pengorbanan saya tuh Ya pengen lihat mereka manju Ya nombok waktu Gitu kan Pasti Ya harusnya Ngurus Bang Zil Harusnya Sempet-sepetin kan Sempet-sepetin buat atlet Jadi kadang-kadang Saya mikir ada atlet yang baru naik Sedikit aja udah lupa Mas Kita juga bangun rumah tuh Pengennya ada tempat latihan Walaupun kecil ya Supaya apa Mikirkan buat adek-adek Biar latihan Ya karena Mungkin di Palembang juga udah Rada susah gitu ya Nyari tempat yang lega gitu Mas Apalagi di Jakarta guys Jakarta susah Mungkin gini Mas Banyak yang Lagi-lagi pelatih nih Ngomongin pelatih Kita sama-sama organisasi PS1 Iya Ya kan Apa sih susahnya dipelatih Prestasi Khususnya organisasi PS1 Mas Susahnya Jangan gak gampang Kita jari yang susah Mumpung Maksudnya gimana lho Saya masih kurang paham ya Nih jadi gini kan Jadi gini Oke kita obralnya santai ya Iya ini Biasa aja lah Kayak Podcast-podcast yang biasanya lah Ya mumpung saya banyak Nah jadi gini Mas Banyak kan sekarang misalnya contoh kita Organisasi sendiri lah ya PSHT Latihan Saya jadi warga Berarti kan Saya jadi warga Mau ngapain nih kita nih Ya kan bisa Wah saudara saya banyak nih Ya kan Sebatas itu ngilang Sebatas itu ngilang Ya kan Sementara Kita harus mengembangkan PSHT Organisasi ya Yang dimaksud mengembangkan itu apa aja sih Contohnya kita prestasi lah sekarang Jadi warga PSHT itu Susahnya dimana buat prestasi itu Mas Oke Pangan Paham Jadi mungkin begini ya Setiap orang bisa jadi pelatih Bisa jadi Semua orang bisa jadi pelatih Tapi Setiap orang belum tentu bisa melatih Semua orang bisa jadi pelatih Tapi belum tentu bisa melatih Setuju saya Paham Paham Nah jadi gini ya Kadang kalau kita jadi pelatih Ya naik tingkat aja Lama-lama jadi pelatih Warga Warga lah Jadi warga Bukan Bukan ini bukan buat PSHT aja Mungkin seluruh 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 bela diri lah Ya Nah tapi Kita sebagai pelatih Kita harus memikirkan Bagaimana cara kita mengembangkan Organisasi kita Mengembangkan Jadi Jika kamu cuman Sampai Pengen jadi pelatih doang Terus menghilang Ngapain gitu Ngapain ya Capek-capek latihan Iya Kamu tidak menghidupkan Organisasi namanya Tidak menghidupkan Organisasi Karena Abis jadi warga Ngilang gitu Set Ngilang Kayak doi Kayak doi yang lagi sayang-sayangnya Ya jadi bagaimana kita juga Misalkan di PSHT ya Inilah pentingnya kita belajar So Terkadang nih Seorang pelatih Belum tentu dia Dari atlet yang hebat Seorang pelatih belum Ya Tapi seorang pelatih Kadang dia bisa menciptakan Atlet yang hebat Dari dia Masya Allah itu Motivasi buat saya sebenarnya Itu banyak loh Banyak ya Tapi dengan apa Pelatihnya harus belajar Berarti Walaupun Saya ini merinding nih ngomongin Saya dari hati ngomongin Ya Jadi Terkadang orang bilang Kamu tuh pelatih Prestasi kamu tuh Gedean atlet kamu Itu jangan minder ya Justru kamu hebat Walaupun kamu bukan dari Atlet yang hebat Kamu bisa menciptakan Atlet yang hebat itu luar biasa Dengan apa Disinilah kita harus belajar Kita sebagai pelatih Apalagi kan Dengan Pencah silat prestasi Sebenarnya Dari prestasi ke organisasi itu Berdekatan Tinggal kita Mau mengembangkan gak sih Mau belajar gak Apalagi kalau di pencah silat prestasi itu Diajarkan misalkan Kalau kita Dimana memukul Yang berbahaya Dengan tidak Yang melatih gitu kan Terkadang nih Dari Bukan PSAT saja ya Dari mungkin Organisasi lain Organisasi lain juga Kadang menyiksa mukul-mukul aja Tiba-tiba pingsan Gak mau tanggung jawab Gak mau tanggung jawab Karena apa? Karena dia gak tau titik serangnya Main mukul di ulu hati aja Jujur ya Ini Teman-teman harus tau Jangankan orang yang baru masuk latihan Seorang atlet pun Kalau diserang di ulu hati Sakit tetap Karena apa? Karena di ulu hati itu gak ada otot Kalau di perut Dia masih ada otot Dia bisa ditahan Apalagi saya Otot teman Dia lapisannya banyak Berapa lapis? Seratusan Nah makanya disini kita Pentingnya Perlunya belajar Ya Adanya Ilmu pengetahuan Jadi jangan Bosen-bosen lah untuk belajar Berarti jangan Kalau saya contohnya ya Saya nih Saya yang ngomong diri saya sendiri loh ya Gak ngomong yang lain Kalau saya jadi warga Kan saya bisa aja Udah Udah jadi warga ini Ilmunya udah banyak kan Iya Bisa jadi begitu kan Terus Yang baik Ngapain ini? Kalau cuman mau cari saudara Ya banyak Di pasarnya kasih duit Kamu mau jadi saudara saya Mau gitu salaman gitu kan Kalau cuman segitu doang ya Iya bener Makanya disini kita harus pintar juga Harus dewasa lah Saudara seperti apa sih yang Maksudnya Menghasilkan ilmu kah Apalagi sekarang tuh Sebenernya kalau kita mau Mengembangkan organisasi tuh Bebas Yang penting dengan hal-hal positif Mungkin ada dengan jalur prestasi Atlet Ada juga dengan musisi Sekarang kan penyanyi-penyanyi PSAT Banyak Gitu ya Ya benar-benar Ada juga mungkin dengan jalur film Iya Seperti itu seniman-seniman Pokoknya Selagi itu positif Ya misalkan Saya dunia atlet Saya akan bawa Organisasi saya PSAT Atlet PSAT Penyanyi saya akan bawa Tetap Ada PSAT nya gitu Itu sebenarnya mengembangkan organisasi juga Nah saudara kita rapper juga ya Iya Mas Biman Walaupun Apa kata mas diri Bajaknya tersia Maaf nih mas Tapi tetep Tetep Mengembangkan Menjaga nama baik Juga kan Nah itu lah Pokoknya ya Kita mengembangkan itu Bukan cuman Di dunia pencet silat aja sih Tapi jangan menghilang Jangan menghilang ya Nah ini terkadang gak ya Kenapa mas Ini bukan semuanya Terkadang kebanyakan atlet nih Atlet nih Kalau sudah jadi atlet Sudah gak mau lagi ke organisasi gitu kan Ya kita Kita juga harus ingat Ya kita dibesarkan Asal usul Ya asal usul kita juga Ya saya juga misalkan Saya sadar Saya dibesarkan Di organisasi saya Saya datang Saya akan kembangkan gitu Nah kadang nih orang nih Ini gak semuanya ya Balik lagi ke individu masing-masing Individu masing-masing Atlet ngerasa tekniknya sudah oke Terkadangnya Saya siswa dulu Saya ngerasa teknik saya itu udah oke dari warga gitu Tapi saya selalu menghargai dan menghormati Menghormati warga tersebut Warga-warga gitu loh Jadi untuk kamu Yang udah merasa jadi atlet Jangan sombong dulu Ya atlet beneran dia kakak sombong Iya Ya berarti Kalau udah jadi warga Toh kita gak Semana-semana Semana-semana itu udah berasa udah paling pinter Tentangan udah paling bagus Tapi harus Bener-bener belajar gitu ya Belajar Jangan bosen Ada juga pernah ngomong sama saya tuh Tuh Gak bosen apa Latihan Di Jadi siswa 3 tahun 2 tahun Jadi warga kok latihan lagi Lah Sebenernya Orang saya saja ngelatih Warga saja banyak gitu kan Kenapa harus bosen Berarti dia tuh Pengetahuannya Mohon maaf Ya hanya disitu-situ saja Nah kalau kita berpikir kaya itu gak akan berkembang Karena Orang berkembang menurut kodat diraman yang masing-masing Tergantung kita bagaimana mengembangkan itu kan mas Pokoknya PSHT sebenarnya Paket lengkap sih sebenernya ya Paket lengkap Tinggal orangnya aja Orangnya aja ya Jadi gini mas Menyelang satu abad nih Ya kan Kira-kira Menurut mas Denny PSHT apa sih yang mas Denny kan Kalau saya pengennya PSHT kedepannya Ya itu lebih dikenal dengan hal-hal yang positif gitu kan Selalu dikenal dengan Bukan dengan rasa persaudaraan Bukan dengan keributan Brutal Ini balik lagi ke diri kita masing-masing Apalagi beda pilihan Nah beda Kita nih ya Jangankan beda pilihan organisasi Kita beda agama saja Ini yang sakral banget Beda agama saja Kita tidak dianjurkan buat bermusuhan Oh iya bener Bener gak Karena ada di filosofi bunga terhati tuh Ya mungkin Ada yang tahu Ikut latihan kalau belum tahu Ya pokoknya Apapun itu Beda pilihan boleh Tapi gak mesti kita harus ribut gitu ya Setiap orang punya misalkan dia punya tujuan Punya pilihan Prinsip Punya prinsip Tapi banggakanlah kita dengan cara kita masing-masing Bukan mencari kejelekan Kesalahan orang lain Carilah nilai positif dari kita Kalau mau mempiralkan Piralkan hal-hal yang positif dari kita Supaya kita dikenal dengan yang baik Bukan mencari kesalahan orang lain Sensasional ya Piralnya gak sensasional gitu Iya Mencari kesalahan kadang-kadang Itu Ya Apa ya Terkadang Gini mas Saya kan alhamdulillah lagi bergerak di bidang Lagi Lagi pengen belajar banget di bidang prestasi gitu kan Karena saya terus terang aja Sekripsi pun Ngomongin prestasi anak sekolah dasar gitu kan Menurut Mas Dini Kira-kira penting gak Prestasi Bagi anak sekolah Penting lah Jujur ya Saya gara-gara prestasi Saya bisa mendapatkan beasiswa Saya bisa masuk misalkan sekolah Universitas Yang saya pengen saya bisa mudah masuk Karena prestasi kita Jadi dengan prestasi kita tuh kadang dikenal juga Tapi gak banyak juga Kadang ada juga guru Mencemo Peremehkan gitu Ngapain kamu Belajar aja Orang kita jadi atlet tetap bisa bekerja kok gitu Kita jadi atlet juga Gak pengen bodoh juga ya Kita belajar juga Saya alhamdulillah walaupun saya atlet Saya sekolah tetap juara gitu Ranking 1 Ranking 1 enggak Ranking 2 Pernah Ranking 1 Ranking 1 enggak Ranking 2 Iya Juara 1 pernah Paket spesial makanya Ya kan Tapi kan gini mas Yang saya lihat gini banyak orang tua itu Kami tuh harus nilai matematikanya Harus segini Ngapain ikut latihan gitu kan Boat-boat aja gitu Paket balut tanggapan mas Deddy tentang Begitu nih mas Masalah kan bagi kage ke prestasi nih Mumpung channelnya saya banyak abis-abisan nih ngebohong Jadi saya juga pernah nonton Di channelnya mas Deddy ya Om Deddy Master Deddy kau buzzer Master Deddy ya Bukannya om botak ya Saya takut diundang Jadi saya pernah juga kan Kalau misalkan matematika kita jelek Yaudah kita fokus ke yang bagus aja Misalkan nih Matematika saya jelek Bahasa Indonesia saya bagus Ya justru Belajar bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu harus dipokusin terus Biar lebih bagus gitu kan Siapa tau bisa jadi presenter Siapa tau bisa pintar ngomong Speaking Kalau misalkan Matematika saya jelek Bela dirinya bagus Khususkan dia dibela diri supaya lebih bagus gitu Ditekunin gitu Jadi bukan berarti kalau kita jelek Yang bagus itu dibuang Itu salah Malah yang bagus itu yang Harus ditajami lagi Prioritaskan lah ya Betul Mantap Nih kadang-kadang gini mas Saya Sebagai pelatih tuh Mempercayai seorang-orang tua itu biar Atletnya punya bakat dan Bagaimana ya Orang tua kalau dibilangin Rada-rada susah maksudnya Ya gitu lah Bu ini anaknya punya bakat gini-gini Kadang-kadang orang tuanya Lu mending Anak saya di sekolah yang bener aja Daripada harus latihan gini-gini Bagaimana tuh mas Cara Cara mem Ya terkadang sih Kita juga harus mempunyai panutan Nah panutan inilah yang akan menjadi acuan contoh Kalau sekarang sih enak Ya misalkan nih Saya kalau ngobrol bu Anak ibu ini kalau saya lihat ada potensi nih Kalau dikembangkan Bagus nih jadi atlet nih Sekarang nih atlet udah enak nih Seperti Mbak Wewe Misalnya saya jelasin istri saya Mbak Wewe tuh Lihat Sekarang asian ini bonusnya 1,5 miliar Biasanya kalau dianteng-antengin dengan Siapa yang tidak tergiur Siapa yang tidak tergiur Saya dulu pernah di undang ini bahas itu Tadinya orang tuanya Gak ngebolehin Yang larang saya bilang kayak itu Terus ngomong Terus pak kalau gimana latihannya Kalau malam ini dia belajar Yang belajar tetap belajar Bisa diatur waktunya Jadi sebenarnya dia takut juga jadi gak latihan ibu ya Keren juga Berarti ntar sih kalau misalnya ada orang tuanya bilang Itu saya punya kenalan atlet nasional Bonusnya banyak 1,5 M Boleh ya PNS gitu Iya Gak apa-apa Karena tadi saya bilang Kita harus punya panutan Harus contoh Jangan kalian memberi contoh Bu Ini bagus atletnya Tapi Seperti itu Mas itu Dia jadi atlet Sekarang dia melarat Melarat Malah gak mau ibu nya ibarat ya Jangan contohkan yang jelek Karena mas banyak hal-hal yang bagus Betul 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 Oke Terakhir nih Sebenarnya kalau mau ngomongin terakhir kan juga banyak lagi mas Karena bener-bener saya mau abisin Kayak ya Mumpung saya bajak nih ya kan Datang jauh-jauh Kapan lagi kita ngebajak Channel yang bentar lagi golden Play button Amin Ya kita doakan saja untuk Saudara kita juga kan Ya Gini mas Sebenarnya saya masih banyak nih Iya gak apa-apa Nanti kita ngobrol lagi Coba saya minggung Karena apa Di satu sisi Mas Dini kan atlet nih Banyak orang bilang Atlet itu kelihatannya sombong bener Iya kan Kalau di DM lama Iya Itu kenapa tuh mas Padahal kenyataannya ya Kita Enggak settingan nih Kita ngobrol-ngobrol begini Enggak settingan Sekarang saya tanya balik Mas Dut ngeliat saya gimana nih Ini tanpa dibohong-bohongan Gak bawa-bohongan ya Iya humble banget maksudnya Toh kita walaupun Kalau gak Kalau gak ketemu Sekarang jujur-jujur Kalau kita gak ketemu Kalau cuman di chat Kalau nanggapin saya gimana Gak pernah dibalas Keptus gitu ya Cuek banget sih Dorak iya Emang kenyataan sih Emang sibuk mungkin Kalau saya berpikirnya Ya mungkin sibuk Itu kan Cuman kalau udah ngomong langsung Itu orangnya humble Apalagi tadi saya Makan bahasa dulu Ditambah mie lagi sore ya Mami lagi Mungkin ntar sore Bisa di ajak makan lagi Tapi Kayak gini ya Apalagi Kalau Seperti saya ini kan Pengikutnya banyak ya Bukan saya sok artis ya Pengikut Instagram Emang kenyataannya banyak Ya subscriber Baikpun di WA Karena Instagram tuh Itu yang ngechat Bukan satu dua orang Satu Di ini ya Di DM ya Dan saya gak akan bales Bales DM Kecuali ada yang nandain saya Kayak gitu kan Nah Itu banyak banget tuh Ratusan Bahkan ribuan Kalau mau dibales semua Itu Ntar Ketika saya bales nih ya Tangan tiba-tiba Bales lagi Tiba-tiba saya ngilang Dicap sombong gitu kan Lebih baik Enggak dibuka Bener Saya misalkan masih Kalau saya kebaca Masih saya bukain gitu Tapi Maksud ini sering Apa namanya kan Reupload ya Nandainya status ya kan Repose Itu sering banget Nah kan Banyak yang berpikir mungkin Ini atlet Mentang-mentang atlet nih Ya kan Sompok bener ya kan Sebenernya kalau dibilang Mau ke rumahnya Mas Dini Disambut baik ya Iya Dan Dengan catatan Kalau saya memang Lagi gak ada kegiatan Lagi gak ada kegiatan Dan saya kalau ada kegiatan Bilang kegiatan Makanya saya bilang Mas kalau mau kesini Hari Minggu Saya kosong gitu kan Karena hari-hari biasa Saya ngasuh dan jemput Biasalah Tugas negara Tapi kalau mau datang sini Mau nunggu Ya gak apa-apa Mau hari biasa Mau nunggu ya Ya Jadi jangan ada berpikiran Untuk Sombong Atau bagaimana ya Jadi sebenernya Ambel sebenernya bener-bener Mas Dini tuh Bukannya Apa-apa gitu Emang mau berilmu Bukannya Ini saya gak ngomong apa Saya awalnya memang Raja Sungkan Mas waktu ketemu di Jakarta kan Sungkan Aduh Ini orang enak gak ya Ternyata memang enak banget Gak bohong Karena apa Mungkin emang di organisasi kita Menyamaratakan hitungan Iya Betul Jadi kita tanpa memandang status Ya Siapapun dia Kalau Sama-sama PSHT ya Tetap bersaudara Pesan Untuk Warga yang Tadi nih Tiba-tiba Begila Buat saya khususnya Maksudnya Kan kadang-kadang saya Suka menghilang nih Mungkin kalau buat dulur-dulur yang misalkan sudah disahkan menghilang Kita positif saja Mungkin dia ada kegiatan Mungkin sibuk ya Apalagi Biasa kalau udah tua kan Mencari pekerjaan Iya betul Kadang sudah menghilang Kalau hal-hal seperti itu sih No problem lah ya Gak masalah Tidak dipermasalahkan Tapi Yang masih muda kayak saya Kalau ada waktu Waktu luang Dateng lah Jangan menghilang Inimal Kalaupun Kita gak bisa memberi ilmu Ya kita Memberi Menonggolkan diri Kadang tuh gini ya Lupa ngopi gak apa-apa lah ya Warga tuh gini ya Misalkan Saya nih ngerasa sudah warga tua Hmm Udah lama Tiba-tiba dateng Loh Kamu siswa kok gak kenal sama saya Marah-marah gitu lah Nah ini gak bagus sebenarnya Karena apa Kalau kita pengen dikenal sama orang Kita memperkenalkan diri Hmm Kita nonggol Dek nama saya ini Mas ini ini Akrab Ya wajar lah Kalau orang gak tahu Masa tiba-tiba harus tahu Nah itu mas Saya pernah nih mas Di Ransa itu Saya 2 tahun melatingan Hmm Dan 2 tahun itu Punya predikat mas Pelatih ternyebelin Oh gitu Kamu Gak tahu Cara-cara apa yang saya Pelatih ternyebelin Hmm Saya bilang ke siswa Dek Berarti kalau saya Biar gak jadi pelatih ternyebelin Berarti saya gak megang kamu dong Hmm Bener gak ucapan saya Karena apa Biar kamu gak merasa nyebelin Ngapain saya megang kamu Iya Tapi karena Saya dicaplatiin ternyebelin Karena saya sering Megang latihan kamu ya Berarti wajar ya Sehingga begitu ya Daripada Menghilang ya Menghilang tanpa kabar Pas lagi sayang-sayangnya kan Aduh Hmm Oke Terima kasih mas ini Capek Mas banyak mas Aduh Kita akan ngobrol di balik layar Terakhir lagi Terakhir lagi Terakhir lagi Itu ujungnya Bisa satu jam ini Durasinya udah Hampir 30 menit ini Oke Kita kalahin Om Itu mas Om Daddy dia Ada kontennya Sampai satu jam Ya Kita kan Ya tonton orang Kalau kita udah ramian Males orang nonton ya Tapi gak apa-apa Bagi teman-teman yang nonton sampai Habis kalian luar biasa Mantap Ya emang Mengedukasi Kita menyotokan Yang seperti awal Mas Dini bilang Kalau mas Dini tuh Kontennya Sebenarnya ada mengedukasinya Tergantung kita sudah memandangnya Dari mana kan Mungkin kalau Ada yang nonton Pemain puzzle Mungkin gak menarik Konten ini ya Hehehe Karena gak apa-apa Jadi Yang mengerti Konten tersebut Pasti dia bagus Tapi kalau gak mengerti Ya gak akan Misalkan gini ya Saya kontennya pencak silat Ditanding pencak silat Orang-orang yang Atlet atau Sering bertahan di pencak silat Dia tahu Paham Misalkan Ini tanah yang bagus Tapi kalau bukan orang silat Silat kok gitu Karena dia apa Karena gak mengerti Gak mengerti seninya Misalkan kayak gini nih MMA Kita kalau misalkan suka Orang bela diri lihat MMA Wah Dia ini bertahannya bagus Cara defense nya bagus Menjarahnya bagus Tapi kalau orang yang gak mengerti MMA Kok bela diri kok gitu Peluk-peluk kan Peluk-peluk doang gitu kan Karena dia apa Gak paham Jadi memang harus Paham dulu Ya kayak orang bilang Ih silat cuma nendang Pukul-nendang Apa bagusnya gitu Ya emang gitu sih Mau digimanain Bela diri ya pukul tendang Emang juga tradisi ya Tradisi Indonesia ya Kalau saya sih bangga mas Maksudnya Saya bangga nih Saya ikut silat Berarti saya ikut mestarikan Budaya Indonesia kan Apalagi zaman sekarang itu Yang saya lihatnya Saya juga lah khususnya Lebih mending lebih suka Nonton Drama-drama gitu Daripada mestarikan Buat apa Gak bohong betul Ya jadi Untuk Waduh semua permasalahan ini Udah dijawab oleh Narasumbernya nih Ini channel saya loh Oh Saya jadi narasumbernya nih Apaan lagi Kebajakan Iya kan Datang jauh-jauh Buat ngebajakan konten ini doang Ya mungkin Ya mungkin Mas Denny sehat selalu Min Biar bisa menjadi Moderator Moderator Penasehat saya gitu kan Amin Dan doakan semoga saya istiqomoh Untuk menjalani Prestasi saya mas Prestasi Apa kayak prestasi yang penting prestasi Amin Amin Terkenal karena Prestasi ya Bukan sensasi Bukan sensasi Mantap Kata-kata terakhir mas Ya kata-kata terakhir Terakhir terus ini Ya karena Harus banyak di Lonyak diulik Bener-bener Udah Saya terakhir lagi Ada tambahan lagi Kalau dinamakan Apa ya Tanah Mas itu Banyak mas Mas ya kelihatannya Udah Ya cuma tinggal tanah doang Penyampaian saya sih Kalian tuh Kalau mau Piralkan Piralkanlah dengan sesuatu hal yang positif Dikenalkanlah dengan sesuatu hal yang baik itu Tidak perlu menjadi atlet harus kamu terkenal menjadi yang baik enggak Pokoknya kamu mengedukasi Mencontohkan hal-hal yang positif Yang bermanfaat Ya jadilah orang yang dikenal dengan suatu hal yang bermanfaat Bagi orang lain Tapi masalahnya mas Orang terkenal itu sekarang banyak sensasi Nah itu dia Ya biarin aja orang Tapi terkadang netizennya lebih suka yang sensasi Iya itu bagaimana Kita yang mengedukasi Yang ya Allah Ih ya konten apa nih Sampahnya Ya kan contohnya banyak lah Apakah kita harus bikin sensasi juga di Jangan lah Biarlah kita walaupun penontonnya dikit Kita tetap Memberikan ilmu yang bermanfaat Amal jariah Karena itu yang membuat Rezeki kita berkah mungkin ya mas Iya Dikit sih Lebih baik sedikit Tapi lancar Berkah Lebih baik cukup Iya Lebih baik cukup Utang enggak ada Sedikit Sedikit takutnya hutang kita Sedikit tapi lancar itu masih mending Sedikit tapi masuk terus gitu kan rezekinya Tapi ada pepatah mengatakan lebih baik 150 Yang penting berkah daripada 50 yang penting berkah Terserah kamu lah Terserah kamu lah Mikir keras guys Karena kontennya di bajak Oke Pesan untuk atletnya mas Kan tadi kita udah ngebahas dojo Sudah dipesan lagi Pesan lagi Pesan atletnya kan tadi pesan untuk warga Oh gitu Pokoknya semuanya dipesanin Mie goreng Mie goreng Apa mikirnya di Jadilah juara Yang diakui para juara Jangan menjadi juara Menghalalkan menjadi juara Menghalalkan Ya Itu PR lah buat kamu Apa sih maksudnya Buat teman-teman yang mengerti silahkan komentar Komen Komennya wajib Komen harus dihitamkan Jangan dihitamkan doang sih Ramekan lah Ya kan kapan lagi Pokoknya saya kasih bahwa Soalnya dikit adalah juara yang diakui para juara Jadi Dia memang Ketika dia Bertanding Dia bertanding dengan sportif Dia dikenal Wah ternyata kamu tuh memang juara sih Gitu Dia bermainnya dengan bayi Enggak misalkan curang Kayak itu Enggak titipan orang lalem Iya Nah tar panjang lagi nih Terakhir-terakhir lagi tar Ya kan itu pesan menurut warga tadi udah Pesan menurut atlet udah Kan yang tadi kita umungin kan banyak mah Pesan untuk orang tua yang anaknya sedang berjuang ya Ntar Pesan buat tukang sawah gitu Ya tidak mungkin kan Jadi buat orang tua ya Untuk orang tua mungkin Ya buat apa silat? Silat gitu mas Jadi buat orang tua ya Insya Allah kalau kita latihan silat ini Lebih ke arah positif Karena apa Daripada anak-anak yang main di luar Mabuk-mabukan Enggak jelas gitu kan Main game mungkin Ya main game Lebih baik sih nih Lebih terarah Sehat Berolahraga Daripada Ya main game gak apa-apa sih Asal jangan game Apa taruhan gitu kan Oh iya bener Iya saya juga main game sih Gamenya asal di rumah gak apa-apa sih main game Tapi maksudnya jangan Daripada keluyuran Narkoban Gak bisa terpantau kan Lebih baik diarahkan dengan hal-hal yang positif Apalagi kalau dia bisa berprestasi Alhamdulillah Gitu Keren banget nih Sumpah Ya banyak sih yang domongin Tapi Bagaimana Panjang lagi Enggak mas takutnya Netizen-netizen itu tidak menonton kita Sayang kita ngodeh Udah 36 menit Sayang kita ngodeh tidak ditonton Karena apa Netizen itu sukanya yang sensasional Sensasi Ini ngeocis sampai 30 menitan Ini Bagaimana mau bikin kodeh podcast Ya gak tau orangnya nonton Apa gak sampai habis ini Ya mungkin bisa jadi part mas Ya mungkin Gak usah dipad Langsung masukin segini Tonton syukur gak Gak apa-apa sih Yang penting kita sudah mengedukasi ya Dan mungkin Bisa Ngebantu juga Biar Orang-orang Tau lah tentang pencaksilat tradisi kita Ya Om Deddy Undang saya juga Kamu pengen makanya kayak diundang Om Deddy ya Sebenarnya saya penasaran sama Mas Deddy tuh karena Setiap orang yang dibawa dia pasti viral gitu Bukan Jadi kata-katanya itu Kadang-kadang ngebelain saya buat orang tua saya gitu Contohnya Contohnya kayak tadinya Kalau anaknya gak pinter matematika Tapi pinter bahasa Indonesia Kenapa yang dipelajarin bahasa Indonesia aja Gak matematikanya gitu Maksudnya kan saya pinter makan nih Kenapa saya diisi makan aja Gak gak mungkin juga Masalahnya Kalau kamu dibelain kerana yang makan Orang tua kamu yang rugi gitu Makanya itu bahaya bagi dia Iya sih Saya juga gak bagus buat kesehatan sih ya Masa pelatih atlet gemuknya begini kayak pelatih sumo Oke terima kasih banyak Mas Denny Sama-sama Terima kasih juga sudah datang ke kediaman kami Mantap pokoknya The best lah kalau misalnya Main Hampir aja Masalah alamat Silahkan Pokoknya deket-deket banget Daripada harus ke Palembang maksudnya Mungkin harus pilih jadwal lagi lah Siang datang sore pulang Siap Mungkin bisa lain kali bisa ngidap di sini Ya ditunggu kirain kita Berapa minggu ngidap sini tadi bener loh Aku sudah ngomong ini ngidap nih Mas Denny Ya mungkin karena ini mas Apa ya tugas yang harus Tugas terhadap orang tua Sok banget Saya kan Gak ada kamu juga seneng orang tua Masih banyak Iya sih Yang tadi jaris itu seliter Ya di setengah liter Saya yakin seneng orang tua kamu kamu pergi Alhamdulillah Ada kasih makan Enggak jadi ya rumah lah itu biasa karena Diteri bakti PSR itu pertama bakti terhadap Allah Bakti terhadap orang tua Ketiga bakti terhadap pelatih Ya gak Saya harus baktikan semuanya nih Oke oke Pokoknya ya mau jam rapat terima kasih pokoknya sudah datang ke sini lah Ya makasih banyak sih ilmunya atas Senantiasa membolehkan membaca channelnya Mas Denny Apri sana Denny Wewe Denny Wewe Tutup Tutup lah kamu yang bajak Sekian dari saya wabito videa Mas Denny Kamu yang ditutup Kamu yang bajak Orangnya marah guys Oke Sekian Bincang-bincang hari ini Terserah ntar mau dikasih nama konten apa Kalau di konten saya namanya ngopi Ngolak pikir Barang Mas Denny Tapi ntar gak tau Oke 3 2 1 Open the door Menghilang Menghilang Si Terima kasih Terima kasih Terima kasih